yang betina yang susah oh ini jantan betina? jantan jantan yang betina susah jadi harga berapa? kemarin sih iseng iseng 3,5 laku nge-PM gak dikasih oh lu mau beli 350 juta gak dikasih? gak dikasih gak dikasih nah ini buaya jenis apa? caiman caiman superdwar ini yang punya si luki hakim bukan? nah kayak gini yang jinak? iya dia yang paling jinak katanya iya kala buaya sih salah satu reptil yang agak lama matinya dibanding biawa, kula dan lain-lain oh dia lebih tahan ya? iya dapatkan kebutuhan anabul kesayangan anda hanya di Pet Station BSDS City saya pencinta satwa indonesia kembali di channel Bobis untuk seksi dunia satwa kita gua lagi ada di makasar di acara pet paradise benisi point mall lagi di stunnya padale reptile padale reptile? padale hunter padale hunter ya sudah bersama dengan Dede Tato pawang reptil semak sulawesi paling top se-sulawesi iya wih di top jadi ini pawang reptil sesulawesi iya sekarang gua pengen pengen ngobrol tentang buaya buaya fenomena pemeliharaan buaya di indonesia apakah buaya itu cocok untuk jadi pet? cocok sih aduh kata dulu kan pawang reptil iya sekarang oke, alasannya apa? keluarin dong, keluarin dong yang mana nih? yang serem-serem yang serem-serem ya jadi fenomenanya sekarang orang pada piara buaya ya kalo dulu orang menghindari buaya darat sekarang malah buaya kaki empat wih awas jumpy ya? iya jumpy doang iya turun 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 ini buaya jenis apa? caiman super duar ini yang punya si luki hakim bukan? nah, kayak gini yang jinak iya dia paling jinak katanya iya nah kalo ini jinak gak? jinak gak boleh pegang dari depan ya? jangan kalo ini ya oh jangan kalo ini kalau ini boleh oh jadi ada karakternya masing-masing iya oh jadi kita mesti tau karakternya ya iya benar ini umur berapa deh? kurang lebih setahun setahunan? setahunan? iya bagusnya dipiara dari umur berapa? dari kecil sih, macam baby gitu itu? itu baby oh itu baby umur berapa ya? baru berapa? 4 bulan atau 3 bulan? 4 bulan, 3 bulan tapi kalo segini masih boleh dipiara? bisa tapi mesti rajin dipegang? iya mesti dipegang terus ya? dia gak perlu air ya? perlu sih cuma udah adem masingnya kan? kalo disitu kayaknya waktu itu dipiara di aquarium ya? iya bagusnya boleh juga? iya oh jadi dia hidup di dua alam? iya darat sama air darat sama air nah caiman ini bisa segede apa? 1 meter sih maksimal kok oh gak bisa segini terus ya? tapi ini umur 1 tahun masih segini? iya ini baru 60 cm 60 cm? dikit lagi sih maksimalnya oh ini 60 cm kayak begini iya 1 meter jadi berarti gak terlalu besar ya? iya ini caiman ini buaya terkecil bukan? terkecil di dunia di dunia terkecil? iya 1 per 200 caiman oh nah makanannya apa ini? kalo kami kasih makan ikan lele ikan emas sama salmon berapa lama sekali? sehari sekali bukannya buaya bisa seminggu sekali? iya cuma kita porsinya kecil oh jadi makan tiap hari? iya porsinya kecil tapi iya tapi kalo mau kasih kalo ditinggal seminggu gak apa-apa? gak apa-apa sih dia paling lama bisa tahan gak makan berapa tahun? eh berapa tahun? berapa hari? 2 minggu pun 2 minggu kuat? kalo udah makan gede kan? oh kayak ular juga ya? iya ini lambat gede tapi tetep gede iya tetep maunya kan kecil begini terus kan? iya nah deh ini di harga berapa? ini harga 26 26 juta? iya memang harga pasaran apa? kita cuma open PO saja sih yang ini gak dijual oh ini gak dijual udah sayang ukurannya oh udah sayang ukuran jadi dijual yang kecil itu coba yang kecil deh yang kecil keluarin nah dia bisa piara berapa ekor ya? satu kandang? satu sih gak boleh piara dua? iya soalnya beda ukuran oh dimakan iya ini tapi aman ya? ini aman kalo sinyulang gak boleh ya deh? iya apendik apendik ya? dulu ya apendiknya sejak tahun berapa ya deh? udah makan dulu gue adek gue pra piara sekitar tahun 2 kayaknya masih apendik sampe 2000 kita gak tau kita beli tapi akhirnya serain ke itu ke mana? kalo ini aman sih ini ocean ocean water water apa sih? di ancol di itu nah kalo ini aman? ini import? ini ternakan import apa? import semua oh gak ada permen atau apa yang melarang dia di import atau dijual? iya kurang update sih kalian nah ini yang kita musti takut ya ini jadi ini ini kalo segini apa gampang hidup gak sih? gampang sih kalo buaya sih ini salah satu reptil yang agak lama matinya dibanding biawa kular dan lain-lain oh dia lebih tahan ya? iya oke jadi kalo mau piara dari umur segini iya lebih aman sih ini dari depan gak apa-apa nih? iya diapain ini ini diapapain gak apa-apa? iya tapi kalo kegigit paling kayak kena cutter gitu ya? iya eh parah mah cutter parah ini tajem loh giginya loh iya iya nah lu kan taruhnya kan seharian gak pakai lampu gak pakai apa? air pakai lampu pakai lampu gak apa-apa itu ya? iya nanti kita paling siram-siram oh di spray-spray gitu kasih makan cuma sehari sekali atau kalo mau kasih makan seminggu sekali boleh? kalau buat kontel expo gini kita kasih makannya nanti nanti kasih acara oh oke nah kayaknya cuma satu jenis lalu jantan betinanya bisa bedainnya dimana? tuh kalo ukuran gitu kayaknya sih aku belum ng-update jenis kelamin gak bisa gak ketahuan dimananya ya? iya mungkin netizen bisa cari bisa kasih tau ya di komentar ya gimana cari tau jenis kelamin buaya ya karena kita pengen tau nih bagus di PR jantan apa betina kayaknya betina kan biar betalar ya nah deh selain buaya disini gua liat ada saat ada yang lewa banget nih kayaknya expander dikandangin ya ini expander dikandangin nih kenapa ini mahal? gua pernah liat ini kayaknya di tempatnya si caca caca yang orang Jakarta siapa tuh? yang anak muda itu caca caca itu si itu tuh siapa? hendrico belum pasir hendrico hendrico caca emang hendrico gua pernah liat ini di hendrico bener gak sih? sama gak? beda barengnya beda? apa yang membedakannya? dia kayaknya karawang punya dia ini apa mana punya? ini jawa sih jawa? ini biawa kan? iya nama ini faranus salvatore albino emang jarang albino begini? buat jantan sih agak banyak yang betina yang susah oh ini jantan betina? jantan jantan yang betina ksusnya jadi harga berapa? iya kemarin sih iseng-iseng 3,5 laku nge-PM gak dikasih oh lu mau beli 350 juta gak dikasih? gak dikasih gak dikasih gak dikasih aduh bisa mahal begini apa yang bikin dia bisa mahal? ukuran kelangkahan dan kemulusan oh udah langkah iya mulus musti mulus gede pula lalu jinak ya? lalu jinak sih insya Allah insya Allah gak ada reptil yang galak di tangan gua gak ini gua temen nih gak ada reptil yang galak nih ya jadi kalo di tangannya dedek gak ada yang galak ya nah kita ngomong kalo gak di tangan lu dek galak gak? aman aman? iya gua takut ini soalnya kuku ini dia binatang di pohon ya? buat ini sih water monitor water monitor jadi dia hidupnya di sungai jadi kukunya gak terlalu tajam ya? tajam sih kalo kuku semua tajam kalo yang di pohon kan lebih tajam ya? iya tanpa nori, makrai dan lain-lain iya jadi dia kukunya mesti panjang nah ini makannya apa tikus? tikus dan salmon oh daging salmon juga seminggu sekali makannya ini umur panjang? hmm kalo buahnya kan panjang ya? iya kake kura-kura ya? kura ini sih oke-okean kali oke okean oke okean ke napasnya ya asal jangan kena batuk pilek gitu ya? iya 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 jadi ini albino paranus albino 250 juta seharga expander expander ya expander yang murah yang 250 ya kan? nah paling tinggi ini di harga berapa? Dek kalo buat paranus albino itu relatif apa? relatif harganya iya apalau betina mah mau 500 juta pun kenapa? karena pabrik ya? iya pabrik pabrik cuan pabrik cuan tapi bener gak sih ada pasarnya ini? ada sih boleh-boleh pada oh jadi pasarnya ke luar negeri? iya oh kenapa berak dia? kalo di Indonesia gimana? kalo gua yang gua tau kan banyak yang piara yang murah kan? yang istilahnya yang biasa kan? buat di Indonesia yang berhasil breed albino cuma di Bali Bali? iya oh susah ya ngebreednya ya? susah dapat betina gedenya oh ini udah ukuran gede? ini masih semeteran cari yang 120-150 cm maksimal 150 cm? iya 2 meter ada gak deh? kayaknya belum ada ya? belum ada ya? tapi kalo albino gini matanya dia gak awas ya? maksudnya? matanya? kurang respon ya iya bener ya? sama berarti ya? kalo corak-coraknya sama semuanya? tergantung lokaliti lagi oh oke jadi masih tergantung lokalitinya ya? iya iya jadi gua ke Makassari ketemu pawang reptil sesulawesi paling top ntar kalo ke Jawa mesti gua adu sama panci petualang iya tanyain dah temanku iya diadu ya? adu ilmu iya harga expander iya nah ada buaya juga jadi buat kalian yang kepengen nanya-nanya tentang reptil yang mau piara yang unik-unik yang mahal-mahal yang sultan-sultan bisa kontak Dede Tato iya de ya? iya nomor telepon ini dimana de? ini? follow aja instagram padalehunter padalehuntermakassar ya? iya dapet doorpress doorpress-nya apa? gua lu nunjuk kesini gua pikir nunjuk ini penek vlog ya kan? ga tau ya nunjuknya makanan kura-kura ada 5 doorpress kita loh ada 5 doorpress yang ini ikutin tuh padalehuntermakassar ya? yaitunya nah ini hashtagnya reptilerbangsat oke makasih deh ya thank you sukses terus ya 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 ya